Presiden Jokowi Dodo mengatakan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada akhir Desember 2022 diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia agar tumbuh lebih baik pada tahun ini. Presiden Jokowi menekankan kembali bahwa pencabutan PPKM tersebut sudah berdasarkan kajian matang selama 10 bulan terakhir. Berdasarkan kajian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Meski demikian, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa 2023 merupakan tahun ujian bagi perekonomian global maupun nasional. Maka dari itu, Presiden Jokowi meminta semua pihak tetap optimistis bisa melalui ujian tersebut. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengatakan tahun ini harus dihadapi dengan optimisme namun tetap harus waspada. Kepala Negara berharap pada tahun 2023 ini ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen.